Jangan rindu, ini berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja Siapa sih yang gak kenal gombalan itu? Ya, betul, ini adalah salah satu cuplikan film yang ditayangkan bulan Januari lalu Mendadak viral gara-gara gombalan tadi Namanya Dilan, 1990 Kalau dilihat-lihat, ada sosok motor ganteng yang dikendarai Dilan Motor itu adalah CB100 Tapi, bukan itu yang bakal kita bahas atau freakers Kali ini, kita akan ngebahas tentang Honda GL Series Nama GL sendiri adalah singkatan dari Gin Linamoto Yang merupakan kakek moyang dari Soichiro Honda lho Jadi, Honda memberikan penghormatan Dengan memakai inisial kakek moyangnya di motor besar flagship Yaitu Godwing Ada GL1000, GL1200, GL1500, dan sebagainya Sayangnya, motor GL dengan CC jumbo gak masuk pasar Indonesia nih Mungkin saking mahalnya kali ya Nah, lanjut ke seri GL motor dengan CC kecil Pada episode kali ini, kita akan ngebahas perjalanan motor legend penerus CB Dari generasi ke generasi Honda GL100 Sukses dengan varian CB series Honda Indonesia merilis varian GL perdananya Yaitu GL100 Yang muncul di tahun 70an Dengan basis mirip seperti CB100 Bedanya akan terasa jika mesin dinyalakan Suaranya akan lebih halus dan powernya lebih besar Meskipun mesinnya mirip dengan sang mantan Salah-salah Maksudnya sang kakak Honda GL100 Kala itu masih penuh dengan asap putih Alias dua tak aja Nah, Honda ini memiliki mesin berkapasitas 100 cc Yang bisa memuntahkan tenaga sebesar 12 tenaga kuda Honda GL125 Beriringan dengan kemunculan Honda GL100 Honda GL125 gak mau kalah nih Honda GL125 muncul dengan tenaga yang lebih besar Kapasitas mesinnya bertambah menjadi 125 cc Mesin yang dipakai mirip dengan CB125 sih Tapi penampilannya Miit GL100 Hampir gak ada bedanya Kayak kebanyakan cewek yang gak bisa bedain Motor Supra sama mobil Supra Baik lagi ke GL125 cc Meskipun termasuk laris Tapi pamor GL125 Masih kalah dari pencapaian penjualan GL100 loh Honda GL Max 125 Pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 Dengan desain lebih kekar Dan punya power yang lebih oke dari motor pendahulunya GL Max memiliki perubahan seiring berjalannya waktu loh Kayak dia yang mulai berubah Udah gak semanis jaman PDKT dulu Diawali dengan GL Max Platina yang memiliki sistem pengapian Platina Kemudian melanjutkan dengan generasi berikutnya GL Max CDI White Engine di tahun 1985 Lalu lahirlah GL Max Black Engine Tahun 1987 sampai 1994 Yang kemudian diteruskan oleh generasi terbaru GL Max Neotec di tahun 1995 sampai 2005 Selanjutnya GL series yang gak ada di Indonesia Untuk pengetahuan aja GL series ini gak pernah dijual di Indonesia bro GL400 rentang tahun 1979 sampai 1980 Pendek banget ya umurnya Cuma 2 tahun Kabarnya motor ini hanya dipasarkan di Amerika, Eropa, dan JDM aja Mesinnya mirip dengan Honda CX 400 Fit Twin Tapi nyamping Gak kayak Harley Dan memiliki beberapa tipe pas baru keluar Yaitu tipe GL400 standar, custom, dan wing Terus nih ada GL500 wing Versi upgrade dari GL400 Dengan hop pairing dan box untuk touring Brojolnya rentang tahun 1980 sampai 1983 Umurnya juga singkat ya Honda GL650 Silverwing Interstate Versi upgrade dari GL500 dengan masa jual yang lebih singkat Yaitu 1983 sampai 1984 Selanjutnya ada motor GL yang lebih dari 1000 cc Tau gak bro freakers GL1000 Goldwing ini seri pertama yang dibuat oleh Honda Jepang Motor ini hanya dijual di Eropa dan Amerika Pertama dijual pada tahun 1974 sampai 1979 Lihat deh mesinnya, mirip BMW gak sih? Tapi ini mesin 4 silinder boxer beda sama BMW yang umumnya twin silinder boxer Ada GL1200 Goldwing yang mulai dijual di tahun 1983 sampai 1987 Semakin mewah dan powerful Bayangin aja pada tahun segitu sistem bahan bakarnya udah injeksi Dan audio sama speedometernya udah digital Sekedar informasi nih auto freakers Honda GL100 dan GL125 ternyata merupakan generasi terkuat materialnya dibandingkan dengan penerusnya Yaitu Honda GL Max, GL Pro hingga Tiger So auto freakers, selesai deh episode perjalanan cintamu Bukan-bukan Jadi selesai deh episode perjalanan Honda GL series dari masa ke masa Nah buat kalian yang punya opini sendiri Atau ada yang mau kalian tambahin Silahkan tulis di kolom komentar Dan yang pasti jangan lupa like Terus subscribe deh Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax